Assalamualaikum, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu ya Di berbagai fakta kali ini, kita akan membahas seputar Fakta tas Louis Vuitton terkecil di dunia seukuran butiran garam laku terjual 993 juta rupiah Nah, semua akan kita kupas di sini, so jangan kemana-mana ya guys Stay tuned on my youtube channel Di dunia mode, ukuran memang bukan segalanya Namun, ketika ukuran suatu objek dibuat serendah mungkin, hasilnya bisa sangat mengejutkan Salah satunya adalah tas Louis Vuitton terkecil di dunia Dilansir dari CNN pada Rabu 13 November 2024 Tas mini yang hanya berukuran 657 x 222 x 700 mikron atau kurang dari 0,03 inci ini Berhasil terjual dengan harga lebih dari 63.000 USD atau 993 juta rupiah Penjualan tas tangan kecil ini dilakukan di sebuah lelang online pada hari Rabu 28 Juni 2023 yang lalu Hampir tidak terlihat oleh mata manusia Tas berwarna hijau kekuningan ini didasarkan dari desain Louis Vuitton Meskipun sebenarnya ini adalah karya kolektif seni asal New York, bukan label mewah itu sendiri Tas kecil ini diberi nama Tas Tangan Mikroskopis Dan dibuat oleh grup MSCHF yang berbasis di Brooklyn Ia mengklaim tas ini cukup sempit untuk melewati lubang jarum dan lebih kecil dari sebutir garam laut Tas ini dibuat menggunakan teknologi manufaktur untuk mencetak komponen plastik skala mikro 3D Tas ini dijual bersama dengan mikroskop yang dilengkapi dengan layar digital Dimana tas tersebut dapat dilihat secara jelas Foto promosi memperlihatkan desain tas ini tampak lebih rinci Terdapat monogram LV yang menjadi ciri khas Louis Vuitton Tas mewah ini tampaknya terinspirasi dari desain tas on the go dari label asal Perancis Yang dijual dalam ukuran penuh antara 3.100 USD hingga 4.300 USD Atau setara dengan 48 hingga 67 juta rupiah Lelang ini diselenggarakan oleh Jupiter Sebuah rumah lelang online yang didirikan oleh musisi produser musik dan desainer asal Amerika Parel Williams Meskipun Williams saat ini menjabat sebagai direktur kreatif lini pakaian pria Louis Vuitton Kevin Weissner yang merupakan kepala kreatif MSCHF sebelumnya mengatakan kepada New York Times bahwa kolektif ini tidak meminta izin dari Louis Vuitton untuk menggunakan logo atau desainnya Parel suka topi besar, jadi kami buatkan di atas yang sangat kecil Ujar Weissner kepada surat kabar tersebut Didirikan pada 2016, MSCHF dikenal dengan proyek-proyek seni yang berani dan seringkali mengkritik kapitalisme konsumen Meskipun dari situ mereka juga merauk keuntungan Kelompok ini pernah terkenal karena digugat oleh Nike atau Satansus Yaitu sepasang 666 sepatu Nike yang dimodifikasi dengan simbol satanis dan tetesan darah manusia asli Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan Sekian penjelasan dari berbagai fakta Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton